Jambu Dersono Jambu Dersono merupakan salah satu tanaman yang mempunyai aura kuat. Kuatnya tanaman ini dapat dibuktikan dengan menanamnya pada tanah yang mulanya panas setelah ditanami tanaman ini akan menjadi hoki atau keburuntungan. Pohon jambu air ini mempunyai aura yang dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Tanaman ini juga dapat digunakan untuk menangkap santet kiriman dari orang lain. Jambu Dersono mempunyai nama latin Eugenia Malsensis. Tanaman ini biasanya juga dapat digunakan sebagai simbol kasih sayang. Tanamlah jambu Dersono di depan atau di belakang rumah ini untuk menangkap datanya santet ke rumah Anda. Mawar Mawar merupakan salah satu bunga yang digunakan untuk melambangkan kasih sayang. Bunga ini mempunyai duri yang banyak serta aura yang kuat. Aura yang terdapat pada mawar dapat digunakan untuk menolak santet. Bunga ini sebaiknya ditanam di samping atau di depan rumah agar hawa negatif tidak dilangkai oleh pengguni rumah. Bunga mawar yang ditanam di depan rumah dipercaya akan mengakibatkan pencana apabila dilangkai oleh pemiliknya. Cocor Bebek Cocor Bebek mempunyai nama latin Kalanchovinata. Tanaman ini juga mempunyai kekuatan yang sama seperti jambu Dersono yang dapat mendinginkan tanah panas. Cocor Bebek sering dipakai untuk masyarakat sekitar untuk pengobatan seperti demam, luka, pisul, serta mengobati nyerihai. Tanaman ini mempunyai kekuatan yang kuat sehingga mampu untuk menangkal ilmu hitam. Kaktus Kaktus merupakan tanaman yang mempunyai jadangan air sangat banyak. Kaktus mempunyai sifat seperti mawar, yaitu dapat menangkal hawa-hawa negatif lainnya seperti mawar. Kaktus sebaiknya ditanam di depan, samping, atau belakang rumah. Tanaman ini apabila diletakkan di dalam rumah, bukannya malah menelak santet, tetapi malah menghambat rezeki. Pinang Merah Pinang Merah mempunyai nama latin Sirtostasis. Pohon ini mempunyai arah yang kuat sehingga dia kini dapat meredam energi jahat dari ilmu hitam. Pinang Merah dapat ditemukan di beberapa daerah seperti Riau, Sumatera, dan Penggulu yang mempercayai bahwa pohon ini dapat menangkal santet. Bambu Guning Bambu Guning juga dapat berfungsi untuk menangkal santet seperti pinang merah dan mawar. Pohon ini memiliki bambu yang berukuran lebih kecil dari bambu hijau serta berwarna kuning. Bambu Guning biasanya sering ditanami di sekitar pekarangan rumah. Keberadaan tanaman ini semakin lama semakin langka, tetapi banyak orang yang mempercayai bahwa bambu kuning dapat menangkal kekuatan jahat seperti santet. Tanaman ini dapat Anda tenang di sekitar rumah Anda atau dapat dijadikan sebagai pagar rumah. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.